Intro Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat video terlihat seperti 4K yang tadinya HD Pertama-tama disini kita sediakan terlebih dahulu dari video yang akan kita ubah Kemudian jangan lupa kalian nyalakan pada modify Disini kalian nyalakan arrange layer supaya kalian lebih mudah dalam mengatur layarnya Setelah itu kalian bisa langsung pergi ke effect Pada effect kalian pilih video effect Disini kalian pilih cartoon Pada cartoon kalian scroll ke bawah dan pilih effect yang namanya black and white sketch Langsung saja kita tarik Bisa kalian simpan di atasnya atau langsung ke videonya juga gak apa-apa Saya simpan di atasnya saja biar terlihat dari effectnya Setelah itu kita tarik sepanjang dari timeline tersebut Kemudian kita akan tambahkan selanjutnya Yaitu efek pada video effect Kita pilih lens Pada lens kalian bisa pilih blur Kalian tarik saja seperti ini Untuk blurnya kalian turunkan saja biar tidak terlalu tinggi Seperti ini Oke apabila sudah Bisa kalian export Tapi disini saya akan Menggunakan trick yang dimana Kita akan menggabungkannya Sebelum kita gabungkan kita akan copy Kita gunakan dengan trick CTRL Tahan dan tarik dengan klik kanan Untuk mengkopinya seperti ini Oke apabila sudah Yang pertama kita highlight Seperti ini Dan kita akan gabungkan Dengan cara create compound clip Oke ini yang versi efek dari black and white scratch Kemudian yang kedua ini Kita akan ganti di black and white scratchnya Menggunakan efek pada kartun juga Disini kalian pilih yang neon Kalian tarik saja Posisikan di bawah blur Seperti ini Dan kemudian kalian bisa tarik sesuai dari timeline atau footage video tersebut Oke apabila sudah seperti ini Kita langsung gabungkan saja Dengan create compound clip seperti ini Apabila sudah tergabung seperti ini Bisa kalian Dan kalian pindahkan ke layer kedua Untuk yang neon ini Kemudian kalian bisa tambahkan atau kembali masukkan clip aslinya Seperti ini Untuk clip aslinya sendiri Kalian bisa letakkan paling bawah Atau pada layar pertama Sebagai dasarnya Kemudian yang kedua Ini yang bagian black and white Kemudian pada layar ketiga Pada neon effect Setelah itu Untuk pada layar kedua Pada black and white Kalian bisa berikan efek Pada blend Kalian bisa pilih modenya menjadi bird Oke seperti ini Dan kalian bisa ubah Untuk percobaan kita menjadi 6% terlebih dahulu Kemudian untuk layar ketiga Pada neon effect Disini kita berikan blend Dan untuk opacity nya kita Ganti atau modenya Menjadi color dodge Seperti ini Dan untuk opacity nya kita turunkan Sesuaikan saja Disini karena kurang bagus Kita akan balik lagi Ke bagian Yang layar kedua Kita turunkan opacity nya Seperti ini Jadi kita akan adjust saja Supaya lebih bagus Oke kita berikan 25% Kemudian untuk neon nya Kita balik lagi Oke untuk neon Kira-kira 35% Setelah itu Di tahap terakhir Kita pergi ke adjustment Pada adjustment Pada adjustment disini Kita akan berikan custom adjustment Dimana layar ini adalah Layar yang bisa kita berikan efek Khusus untuk color Apabila sudah Disini masih kita klik ya Kita pergi ke bagian kanan Di atas bisa ke basic nya Kemudian kita bisa atur Di bagian sharpen nya Disini sharpen ini Untuk gambar Biar lebih terlihat jelas Oke sudah kita naikkan Kemudian untuk Black nya juga Kita turunkan sedikit Brilliance nya kita naikkan Apabila terlalu gelap Sebaiknya kita naikkan saja Kemudian jangan lupa Untuk menaikkan dari contrast nya Highlight nya juga Untuk exposure kita naikkan sedikit saja Oke apabila sudah Langsung saja kita export Disini kita resolusinya Ubah menjadi 4K saja Dan untuk fps Kita tidak ubah Supaya tidak patah-patah Dan langsung saja kita export Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton